Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Yang Emil Di video kali ini saya bakal kembali berbagi tips Dengan teman-teman terutama bagi kalian yang ingin Mengembangkan channel youtube kalian Ikuti terus video ini Jangan lupa like, komen, share dan subscribe juga ya Ingat subscribe dulu karena saya lihat sepertinya Ada 80% dari kalian yang nonton Video-video saya itu ternyata belum subscribe Jadi subscribe dulu channel ini ya Oke seperti judulnya Di video kali ini saya bakal berbagi tips Bagaimana caranya mengembangkan Channel teman-teman youtuber pemula Ada beberapa tips yang banyak Digunakan oleh youtuber-youtuber Untuk mengembangkan channel mereka Nah kita langsung saja Tips pertama, jadilah dirimu sendiri Jadi banyak teman-teman Yang ingin memulai untuk jadi youtuber Itu ternyata meniru youtuber Yang sudah terkenal, meniru orang-orang Yang ada di luar sana Tapi ternyata hal ini adalah hal yang salah Untuk teman-teman yang ingin memulai Untuk jadi youtuber, kenapa? Karena penonton akan memilih Untuk menonton channel yang sudah terkenal Jadi kalau teman-teman berharap Channel teman-teman akan ramai Setelah meniru youtuber di luar sana Itu salah, jadi jangan pernah Berupaya untuk menjadi orang lain Jadi jadilah dirimu sendiri Jika teman-teman ingin jadi youtuber Tips kedua, konsistensi tema Jadi teman-teman yang ingin memulai Untuk jadi youtuber Upayakan untuk konsisten terhadap Satu tema tertentu Meskipun channel ini sendiri Temanya belum konsisten ya Video di channel ini itu campur-campur Itu karena memang dari awal Saya tidak berniat untuk jadi youtuber Tapi saya hanya sekedar iseng-iseng saja Mengupload video di youtube Kemudian ternyata channel ini bisa dimonetisasi Nah akhirnya saya pun memulai Untuk lebih konsisten terhadap Satu topik tertentu Tapi meskipun saya masih Sering mengupload video-video ya Di luar tema itu ya Oke kita lanjut Tips ketiga Jadwal upload video Jadi teman-teman yang ingin Memulai untuk jadi youtuber Teman-teman harus memperhatikan Jadwal mengupload video begitu Karena banyak youtuber itu mengupload Asal-asalan saja termasuk saya Ternyata itu sangat mempengaruhi Jumlah penonton dan jumlah tayang channel kita Nah oleh youtube juga Menyarankan agar kita Menjadwalkan Kapan mengupload video Begitu teman-teman Jadi video yang diupload Sesuai jadwal itu Akan lebih banyak dinonton oleh orang lain Dibandingkan video atau channel Yang mengupload video itu Tidak dijadwalkan Begitu teman-teman Tips keempat Ide menarik Teman-teman yang ingin memulai Untuk jadi youtuber Perhatikan ide kalian Sebelum membuat konten Atau sebelum membuat video Teman-teman harus mencari ide yang menarik dulu Kenapa? Karena video yang dibuat Berdasarkan ide Itu akan lebih baik hasilnya Dibandingkan teman-teman yang membuat channel Atau video Konten yang Tiba masa tiba akal Lalu buat Jadi perhitungkan dulu Ide nya sebelum membuat konten Tips kelima Nih lima nih Banyak juga video Jadi teman-teman yang ingin jadi youtuber Perbanyaklah video kalian Di channel youtube kalian Itu secara otomatis Juga akan Memanggil Atau Memperbanyak view Dan meningkatkan jumlah subscriber kalian Teman-teman Jangan dulu memikirkan Kapan channel saya dimonetisasi Kapan saya bisa menghasilkan uang dari youtube Tapi perbanyaklah video kalian Dengan banyaknya jumlah video di channel kalian Itu juga secara otomatis Akan meningkatkan Kesempatan video kalian bisa ditonton oleh orang yang lebih banyak Gitu teman-teman ya Ini juga sudah disampaikan oleh pihak youtube Di tab komunitas mereka Tips berikutnya Tips ke enam Perhatikan judul dan thumbnail teman-teman Jadi Judul dan thumbnail ini harus sangat menarik Dan membuat orang penasaran Judul dan thumbnail itu sangat Berpengaruh terhadap jumlah tayang dan subscriber teman-teman Itu juga sudah disampaikan oleh pihak youtube Dan banyak youtuber-youtuber yang sudah besar disana juga Menyampaikan hal itu Makanya Youtuber-youtuber dulu itu Banyak menggunakan clickbait di Terminal mereka Tapi hal ini juga ternyata Berdampak negatif untuk video teman-teman Jadi gunakanlah Terminal yang sesuai atau relevan Dengan isi video teman-teman Tapi usahakan semenarik mungkin Tips ke tujuh yaitu promosi Jadi teman-teman yang ingin jadi youtuber Jangan berharap setelah mengupload video di channelmu Mengupload video youtube Kemudian Kamu tinggalkan begitu saja Nanti akan ada orang yang datang sendiri menontonnya Dan ramai viral begitu Tanpa promosi Jadi promosi di channel youtube itu sangat penting Lakukanlah promosi sebanyak mungkin Baik itu di sosial media Atau komunitas tempat kamu sehari-hari Kamu bisa mempromosikan channelmu Sampaikan ke teman-temanmu bahwa saya punya channel youtube seperti ini Kontennya seperti ini Kalau mereka menarik Mereka akan mengunjungi channelmu Dan itu otomatis akan menambah viewers dan subscribermu Begitu teman-teman Mungkin videonya singkat saja Tidak perlu panjang lebar Yang penting bermanfaat untuk teman-teman Dan ada informasi yang teman-teman bisa dapatkan disini Semoga video saya selanjutnya juga terus bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga channel ini Jika bermanfaat Jangan lupa bagikan juga di sosial media kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya